Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi sama Gede nih. Hari ini Gede ingin mewujudkan permintaan salah seorang sobat gudang desain yang meminta desain rumah yang walaupun lahannya terbatas namun bisa punya ruangan berkumpul yang nyaman. Rumah ini akan berdiri di atas lahan 8x10 meter yang di bagian belakangnya juga ada area taman yang keren kayak gini loh langsung menghadap ke area ruangan keluarganya. Kita lihat dulu yuk bagian denahnya kak. Ising rumah hari ini akan punya area ruangan tamu dan teras yang saling bersebelahan. Di belakangnya akan ada area ruangan keluarga yang cukup besar yang berdampingan dengan area dapur di bagian samping dan taman besar di bagian belakangnya. Rumah ini sesuai permintaan punya dua buah kamar tidur ya kak. Sekarang kita lihat yuk bagian tampaknya. Wih 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 rumah satu lantai tapi bisa kelihatan keren kan? Di bagian tampak depannya ini Gede padukan antara cat outdoor, dinding batu alam dan juga panel-panel konut kak. Untuk data-data rumahnya berdiri di atas lahan 80 dengan luas bangunan 62 budgetnya di kisaran 245 sampai 260 juta. Sekarang kita mendekat yuk ke bagian rumahnya. Seperti tadi Gede sudah bilang di bagian luar ini Gede padukan cat outdoor, panel konut dan dinding batu alam. Kode cat outdoornya sudah Gede sertakan ya kak. Siapa tahu ada yang suka dengan warna ini. Lalu yang sedang anda bisa lihat ini adalah akses pintu perjalanan kaki yang menuju ke bagian teras dan pintu masuk utama rumahnya. Berpindah ke bagian sisi tengah rumah akan ada bukaan jendela yang besar tuh. Kalau Gede zoom kira-kira penampakannya seperti ini kak. Ada sebuah jendela besar yang Gede padukan dengan pasangan panel-panel konut di bagian sampingnya. Bukaan jendela besar ini berasal dari area ruangan tamunya ya. Pada desain rumah hari ini rumahnya Gede buat dengan ketinggian balok di 3 meter 30 sehingga Gede masih bisa berikan tambahan bukaan tepat di bagian atas dari jendela besar yang ada di ruangan tamu tadi. Jadi nanti area ruangan tamunya bisa terasa terang banget nih kak. Nah setelah kita melihat yang sisi kiri dan tengah rumah kita akan pindah yuk ke sisi sebelah kanan rumah untuk melihat area karpotnya kak. Nah ini adalah area karpotnya dimana di salah satu dinding Gede berikan pasangan batu alam. Tepat di bagian atasnya juga Gede berikan bukaan yang ditutup dengan kaca temper 10 mili sebagai aksen di bagian atas dari karpotnya. Untuk ukuran karpotnya sendiri adalah 3 meter dikali 4,5 meter yang mana kalau dari arah karpot ini tepat di bagian belakangnya akan ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Pintu samping ini akan membawa agendan sista langsung menuju ke dapur ya. Di sampingnya akan ada pasangan panel konggut lagi berdampingan dengan 2 buah jendela kecil yang mengarah ke bagian ruangan keluarga yang ada di belakangnya tuh kak. Nah kemudian setelah kita melihat area karpot area pintu samping kita akan bergeser kita akan berbelok ke kanan dimana kalian akan menemukan area taman depannya nih. Untuk area taman depannya ini Gede buat memanjang dengan total ukuran 5 meter dikali 1,5 meter sampai ke bagian ujung ke bagian taman yang akan ada di depan terasnya nanti. Di bagian taman yang di tengah ini akan ada alur sirkulasi yang menghubungkan area karpot yang di sisi kanan dengan area teras yang ada di sisi kiri rumahnya. Kalau di sebelah kanan kamera ini adalah akses pintu kecil yang tadi ya. Sekarang kita lihat yuk area terasnya dulu kak. Untuk area terasnya seperti biasa di atas Gede berikan bukaan supaya terasnya terang ya kak. Ukuran terasnya sendiri adalah 2,5 x 3 meter yang mana tepat di bagian sampingnya akan ada bukaan pintu besar yang mengarah langsung ke bagian ruangan tamunya. Kak Gede kok kacanya gede banget? Nah untuk agenda sista yang kurang suka dengan desain yang pertama tadi ini Gede berikan alternatif yang kedua ya. Nanti tinggal kalian pilih. Sebelum Gede jelaskan lebih lanjut kita masuk dulu yuk kita lihat bagian interiornya kak. Pada desain rumah hari ini Gede akan mengkonsepkan sebuah ruangan berkumpul dan merima tamu yang cukup besar di depan rumah. Dimulai dari ruangan yang pertama ini yaitu area ruangan tamu yang Gede buat dengan ukuran 2,5 x 3 meter. Kalau dari ruangan tamu ini ada bukaan yang menuju ke arah karpot bukaan besar yang mengarah ke taman depan dan lagi ada tambahan bukaan kecil yang tadi sudah kita lihat di awal video. Nah pada desain rumah hari ini sesuai permintaan Gede akan gabungkan ruangan tamu yang ada di dalam dengan area teras yang ada di sampingnya dengan sebuah pintu geser. Dengan adanya pintu geser ini kalau kalian membutuhkan ruangan yang lebih besar pintunya tinggal dibuka dan kalian bisa satukan area ruangan tamu yang di dalam dengan area ruangan teras yang ada di sampingnya. Semoga konsep yang Gede buat ini sesuai dengan keinginan sobat Gede yang udah nulis di kolom komentar. Kemudian tepat di bagian belakang dari area ruangan tamu ini akan ada sebuah nemari pajangan yang memisahkan area ruangan tamu di depan dengan area ruangan keluarga yang ada di belakangnya. Area ruangan keluarga yang di belakang Gede buat dengan ukuran 3,5 meter dikali 3 meter yang penampakannya seperti ini nih kak. Wah 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 langsung kelihatan luas ya kak area ruangan keluarganya. Hal ini tentu saja karena ada bukaan besar yang langsung mengarah ke taman belakangnya. Di bagian belakang sofa ada dua pintu ke kamar-kamar tidurnya ya kak. Kalau Gede putar kameranya penampakan area ruangan keluarganya seperti ini nih. Ada taman besar di bagian sampingnya dan di bagian belakang dari meja TV dipisahkan dengan partisi balok-balok kayu akan ada area dapur yang merupakan arah tembusan dari pintu samping yang dari arah karpotnya tadi. Nah sekarang kita lihat ruangan yang satu-satu ya. Namun sebelumnya Gede mau kasih lihat nih jika ada acara yang akan agen dan sista adakan di rumah lemari partisinya bisa digeser dulu sehingga area ruangan keluarga yang di belakang dan area ruangan lain yang sudah ada di depan bisa dijadikan satu menjadi satu ruangan yang besar seperti ini nih kak. Kalau secara keseluruhan agen dan sista sebenarnya lebih suka antara ruangan tamu dan ruangan keluarganya disekat atau dibiarkan terbuka seperti ini? Coba nanti komen di bawah ya. Nah sekarang kita akan mulai lihat yuk area kamar-kamar tidur yang berada di bagian sisi kiri rumahnya ya kak. Langsung aja kita mulai dari kamar tidur anaknya. Sudah Gede lengkapi dengan bukaan besar yang mengarah ke bagian teras yang di depan. ini adalah area kamar tidur anaknya. Ukuran kamar tidur anak ini adalah 2,5 x 2,5 meter ya kak. Karena ukurannya yang lumayan besar disini Gede bisa menggunakan ranjang ukuran 1,20 meter. Yang kemudian di bagian sampingnya Gede padukan dengan satu buah meja belajar dan sebuah lemari bajunya nih. Nah dari area kamar tidur yang pertama ini kita akan kembali dulu ke area ruangan keluarga yang ada di tengah untuk kita siap-siap menuju ke bagian belakang kiri rumah untuk kita lihat area kamar tidur utamanya nih. Yuk langsung aja kak. Ini adalah kamar tidur utama yang Gede buat dengan total ukuran 3,5 meter x 3 meter dimana pada kamar tidur utama ini Gede menggunakan banyak warna-warna kayu nih mulai dari lantai parketnya, meja TV dan juga permainan warna-warna kayu di lemari baju dan meja riasnya. Untuk membuat area kamar tidurnya sehat tepat di bagian belakang dari meja TV-nya sudah ada bukaan besar yang langsung mengarah ke area taman belakang yang ada di bagian samping dari ruangan keluarga yang ada di tengah rumah ya. Nah sekarang kita kembali ke ruangan keluarga karena Gede mau langsung aja kalian lihat area taman belakangnya nih pasti udah pada gak sabar kan? Setelah kita melihat area kamar-kamar tidur yang ada di sisi kiri rumah area ruangan tamu yang keren di depan juga area terasnya. Sekarang Gede mau ajak agak nasista untuk menuju ke bagian belakang rumah tepatnya di bagian belakang dari ruangan keluarga yaitu area taman belakangnya. Memang paling enak kalau punya area taman di belakang rumah ya kak suasana rumah langsung asri banget taman ini berukuran 2,5 x 2,5 meter Sobat kudang desain yang meminta ukuran ini juga menuliskan kalau di bagian taman belakangnya ini akan ada akses untuk menuju ke belakang rumahnya ini sudah Gede berikan letak posisi pintu belakangnya ya kak kemudian tepat di bagian sampingnya ini akan ada pintu menuju ke kamar mandi kamar mandi di rumah kali ini akan dipisah antara tempat untuk mandi dan buang airnya ya sementara di sebelah kiri kamera itu adalah pintu untuk menuju ke dapur dan juga ada akses menuju untuk ke area kamar mandi yang khusus tempat untuk mandinya sekarang kita lihat dulu ya area kamar mandi yang pertama ini nih kak Gede buat dengan ukuran 0,85 x 1,5 meter kamar mandi yang di paling belakang ini akan dikhususkan untuk area buang airnya nah kalau dari arah tamannya ini kita berjalan seolah-olah dari arah pintu belakang ini kak kalau kita berbelok ke kanan kita akan menuju ke area laundry di desain rumah hari ini yang mana kalau di sebelah kirinya ini akan ada akses pintu menuju ke bagian dapurnya kalau kita lurus setelah dari ruangan laundry berbelok ke kanan akan ada area kamar mandi lagi nih kak kita lihat yuk sama-sama area kamar mandi yang terletak di bagian samping dari ruangan laundry ini Gede buat dengan ukuran 1,15 meter dikali 1,5 meter pada prinsipnya ini adalah sebuah kamar mandi besar yang di belakang dua sesuai dengan fungsinya ya ukuran besaran masing-masing ruangannya tentu saja kalian boleh sesuaikan lagi kayaknya ini baru pertama kalinya nih Gede desain kamar mandi dipisah fungsinya antara area mandi dan area buang airnya nah sekarang kita masuk lagi ke rumah yuk kita masuknya lewat pintu ini ya kak karena kita mau lihat area dapurnya nih untuk area dapurnya pada desain rumah hari ini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 3 meter di mana di bagian atasnya supaya ruangan dapurnya terang Gede berikan bukaan sunroof dengan kaca 12 mili yang ditemper seperti tadi Gede sudah katakan area dapur yang berada di sisi kanan rumah ini merupakan tembusan dari arah karpot jika Agenda Sista mau masuk ke rumah melalui pintu sampingnya ya kak jadi misalkan Agenda Sista pulang kerja kalian tinggal masuk dari pintu samping ini kalau mau bersih-bersih dulu bisa terus ke belakang atau bisa langsung menuju ke ruangan keluarga berbelok ke kanan dari arah pintu sampingnya ini nah setelah Gede jelaskan area dapurnya berarti keseruan ruangan di desain rumah 8x10 permintaan salah seorang sobat kudang desain di kolom komentar sudah Gede jelaskan ya jika kalian mau dibuatkan juga tulis aja permintaan kalian di kolom komentar sejelas mungkin ya kak ukuran rumahnya ruangan-ruangan yang dibutuhkan supaya nanti kalau ada sobat Gede yang lain yang lihat dan memiliki tanah yang sama permintaan kalian bisa di like dan kalau like-nya banyak pasti Gede buatkan jangan lupa juga ikuti channel ini nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Gede sudah buatkan request kalian seperti di video hari ini ya kak akhir kata bantu like dan bantu share videonya mohon maaf pasti Gede ada kekurangan dalam penyampaian kita ketemu lagi di rumah berikutnya kak bye 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 bye